Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya YS Channel Seperti janji saya Di video sebelumnya Video saya sebelumnya Itu bagaimana cara Merakit Jari-jari atau jeruji Untuk Pelak bagian depan Dan ukuran-ukuran jeruji Ukuran teromol Dan untuk video kali ini Saya akan tuturkan bagaimana Cara Untuk menyetel Jadi siap pasang Bagaimana caranya Simak terus Nah ini dia Ini dia yang Pelak yang belum kita setel Semuanya masih goyang Kalau yang masih baru Semua seperti ini Gampang bro Lebih gampang Lebih cepat Ya Karena kita Punya patokan Yang jelas Pelaknya Sudah bulat Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak ada Peanga Yang ribet itu kan Servis Kalau servis kan Sudah pasti Ada peanga Ada Bengkongnya Disini kan kita Bentar Coba saya zoom Nah Disini kan kita punya Patokan ya Kita punya Patokan Masih ada Sisa Ulir derat Ulir derat ini Jadi patokan kita ya Kalau untuk pelak Yang masih baru Seperti ini Nah jadi caranya Untuk Sedikit mengencangkan Daripada Jari-jari ini Ya kita Kita Kencangkan Ya Seperti ini Nah Kita kencangkan lagi Kita kasih patokannya Kita sisakan Sumpah mas Segini Sumpah Ini Ada sisa sedikit Ulir deratnya Itu Kita ikuti Saja Tinggal kita ikuti Berarti Sisa sedikit Disini juga Sisa sedikit Seperti itu ya Nah Kita atur semua Seperti ini dulu Nah Kita ikuti terus Sampai Pool Sampai Keseluruhan Daripada Jeruji Nah Kita Kita Pakai bantuan Tangan Tangan dua Pokoknya Semuanya Kita ratakan Dulu ya Karena Ini Pelak Masih baru Jadi Gampang Kita kasih Rata Dulu Itu kan Semuanya Sudah Sudah sedikit Kencang Nah Berarti Itu sudah Digoyang Seperti ini Sudah Tidak Goyang Lagi Sekarang Tinggal kita Setel dengan Putaran Nah Kita lihat Disini Di putaran Disini Nah Kita lihat Nah Itu ya Itu berarti Masih Gimbal Nah Itu baru Kita masuk Ke Tahap Penyetelan Oke Saya Posisikan Kamera Setel Sedikit Nah Kita kencangin Ini ya Setelan ya Kemudian Kita Pepetkan Kita Pepetkan Ini Kita Kurang 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 Naik Sedikit Nah Tinggal kita Cari Kalau Sumpah Bagian Yang Menyentuh Nah Disini Disini Menyentuh Menyentuh Kesini Berarti Yang Kita Tarik Jeruji Yang Bagian Sini Ini Kan Ada Dua Bagian Ini Kan Ada Dua Bagian Seperti Seperti Ini Disini Juga Di Bagian Pelak Juga Dua Bagian Dua Bagian Seperti Ini Berarti Kalau Yang Menyentuh Yang Bagian Sini Berarti Otomatis Yang Kita Tarik Yang Bagian Sini Bagian Belakang Sini Sebelah Sana Ya Nah Disini Menyentuh Saat Disini Menyentuh Nah Kita Kencangin Bagian Sini Kita Kencangin Nah Kita Kencangin Seperti Ini Nah Itu Kan Sudah Tidak Menyentuh Lagi Nah Kemudian Kita Putar Lagi Kita Cari Lagi Dimana Dia Posisi Dia Masih Menyentuh Nah Bagian Sini Bagian Sini Dia Menyentuh Ya Berarti Kita Tarik Lagi Kesini Nah Kita Tarik Lagi Kita Tarik Lagi Bagian Situ Nah Itu Kan Sudah Tidak Ada Sentuhan Lagi Sudah Nah Kalau Masih Ada Sentuhan Sedikit Ya Kita Tarik Sedikit Lagi Kita Tarik Sedikit Nah Dengan Catatan Dengan Catatan Seperti Ini Bro Nah Ini Kan Jeruji Dua Bagian Dua Bagian Seperti Ini Kalau Kita Gunakan Aduh Bentar 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 Nah 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 Ini kan Dua bagian Dua bagian Bagian sini Dengan Bagian Situ Kalau kita Gunakan Satu 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 Patokan Sebelah Sini Kita putar Kemudian Kita tarik Kesana Kita tarik Yang bagian Sini Kita tarik Kemudian Kita putar Lagi Kemudian Sebelah Sini Kita tarik Lagi Kesana Ini Nanti Otomatis Peleknya Akan Bergeser Bro Pelek Ini Akan Bergeser Kesini Nah Bagaimana Caranya Kita cari Posisi Posisi Lurus Senter Antara Antara Daun Pelek Ini Dengan Tengah Sini Kita Ambil Posisi Tengah Supaya Nanti Ketika Dipasang Ban Dipasang Ke Motor Itu Antara Sepak Bor Dan Ban Itu Tidak Bergeser Nah Banyak Kejadian Setelah Setel Pelek Ban Antara Ban Dengan Sepak Bor Itu Bergeser Selisih Karena Pelek Ini Daun Pelek Dengan Tromol Ini Tidak Sinkron Tidak Lurus Sumpah Kamu Tarik Kesana Terus Berarti Otomatis Jeruji Yang Sebelah Sini Condong Kesini Berarti Berarti Jari-jari Yang Sebelah Sana Terlalu Tarik Ke Sebelah Sana Makanya Setelah Diputar Sekitar Dua Putaran Tiga Putaran Kemudian Kita Senter Kita Lihat Kiri Kanan Seperti Ini Ini Bisa Kita Lihat Kita Intip Seperti Ini Kita Intip Kiri Kanan Seperti Ini Mana Fokus Kita Intip Kesini Kemudian Kita Intip Kesini Itu Posisi Posisi Ring Ini Bergesernya Kesebelah Mana Kalau Sompama Posisi Ring Ini Terlalu Bergeser Sebelah Sini Maka Yang Yang Kita Setel Itu Ya Di Bagian Sini Nah Kita Setel Disini Supaya Nanti Kita Tarik Ke Sebelah Sana Ya Sekarang Kita Cek Dulu Disini Disini Kita Cek Setel Tergeser Sedikit Nah Ini Ya Kita Tes Yang Sini Ya Kalau Tadi Kita Tarik Kesini Nah Kalau Sompama Pelek Ini Si Ring Ini Terlalu Bergeser Kesini Maka Kita Geser Lagi Kesini Ya Supaya Dia Nanti Sinkron Oke Kita Coba Dulu Kita Coba Cari Saya Terlalu Maju Saya Mundur Sedikit Nah Nah Nggak Kelihatan Bro Sayang Memang Sebenarnya Harus Dua Orang Nah Ini Coba Kalau Di Zoom Kelihatan Nah Ini Ini Sekarang Kita Coba Nah Berarti Disini Menyenggol Disini Menyenggol Berarti Yang kita Tarik Adalah Bagian Sebelah Sini Bagian Sebelah Kanan Kita Tarik Yang Sebelah Kanan Kita Tarik Sebelah Kanan Sini Ini Sebelah Kanan Tuh Tarik Sebelah Kanan Seperti Ini Tarik Sebelah Kanan Sebelah Nah Nah Sekarang Kita Cari Lagi Kita Lihat Nah Itu Sudah Tidak Ada Menyenggol Sudah Tidak Ada Senggolan Lagi Kemudian Baru Kita Perhatikan Kita Perhatikan Lurus Apakah Dia Bergeser Ke Kiri Atau Kanan Kita Intip Sini Kita Intip Sebelah Sini Nah Kalau Sumpah Dia Masih Bergeser Kita Usahakan Bagaimana Caranya Dia Bergeser Nah Ini Sudah Hampir Lurus Kalau Untuk Kiri Kanannya Sudah Lurus Berarti Tinggal Kita Cari Gelombang Naik Turun Makanya Kita Majukan Yang Ini Kita Majukan Ini Stel Pelek Saya Buatan Sendiri Jadi Otomatis Terlalu Banyak Buka Tutup Nah Kita Posisikan Kira Kira Jangan Terlalu Mepet Nah Segitulah Jangan Terlalu Mepet Kemudian Kita Putar Sat 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 Bentar Kelihatan Nggak Nah Ini Berarti Disini Menyenggol Ini Gelombang Tertinggi Namanya Namanya Itu Kan Sebat Itu Kan Mepet Semua Mepet Sini Nah Ada Bagian Yang Tidak Mepet Nah Ini Sudah Tidak Mepet Ini Tidak Mepet Kita Putar Sat Berarti Mepet 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 Berarti Kalau Semua Mepet Itu Untuk Kedua Sisi Nah Berarti Kalau Dia Mepet Di Sini Ini Mepet Tidak Tidak Berarti Kencangkan Jangan Jangan Terlalu Kencang Kira 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 Aja Dulu Kalau Sumpama Sudah Hampir Finishing Baru Kita Kencangkan Total Nah Nah Itu Kan Sudah Sudah Longgar Sudah Tidak Ada Senggolan Lagi Sekarang Kita Putar Lagi Sat Sat Nah Disini Masih Ada Senggolan Coba Tzo Nah Nah Tuh Ya Ini ya Ini Ini berarti Masih ada Senggolan Di daerah Sini Berarti Kita Lihat Disini Di bagian Cerujinya Ini Nah Ini Bagian Kiri Dan Kanan Ini Yang Keempat Ini Yang Keempat Empat Ini Itu Kita Tarik Kita Tarik Juga Sampai Dia Tidak Menyentuh Lagi Kita Tarik Lagi Tarik Tarik Lagi Biasanya Ketauan Bagian Mana Yang Masih Tinggi Itu Jerujinya Masih Kendor Kita Putar Lagi Kita Cari Lagi Dimana Bagian Yang Masih Menyenggol Nah Disini Masih Ada Senggolan Berarti Kedua Sisi Empat Digit Kita Tarik Lagi Kita Tarik Keempat Digit Lagi Kemudian Kita Putar Lagi Kita Cari Lagi Nah Sudah Tidak Ada Senggolan Lagi Tinggal Kalau Sudah Tidak Ada Senggolan Lagi Baru Tinggal Kita Finishing Sedikit Sedikit Sumpah Kalau Dia Masih Bergeser Kesini Kita Tarik Kesini Sedikit Kalau Dia Bergeser Kesini Sedikit Kita Tarik Kesini Ya Seperti Itu Terus Sampai Selesai Sampai Benar Benar Semuanya Sudah Tidak Bisa Terputar Lagi Ya Untuk Bagian Jeruji Ini Untuk Bagian Nevel Baut Ini Sudah Tidak Bisa Terputar Lagi Kemudian Baru Kita Putar Semuanya Kalau Sudah Kencang Semuanya Kita Periksa Terlebih Dahulu Satu Persatu Jari Jarinya Sudah Tidak Ada Yang Kendor Lagi Berarti Pelek Ini Sudah Bisa Dipasang Ke Motor Ya Mungkin Itu Saja Ya Bro Tutorial Saya Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Bisa Dipahami Saya Akhiri Wabillahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh